Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan saya selalu Amin Kembali lagi Di channel youtube saya Henry Tani Nah teman-teman Kali ini Saya berada di lahan 6 ya kawan-kawan Lahan 6 Sawah saya yang paling jauh Nah kali ini Tepatnya tanggal 10 Dan hari ini Saya habis selesai Ngombet ya Atau panen padi ya Baik di lahan 5 dan Lahan 6 Alhamdulillah untuk hasil Cukup memuaskan ya Karena memang Lahan yang paling jauh Memang untuk perawatan sedikit kurang Tapi untuk hasil masih Alhamdulillah ya Masih cukup bagus Tadi 1 hektare itu Dan dia akan Tercampur dengan tanah Nah sebenarnya Agusnya memang Tidak dibakar ya Teman-teman Biar dia Membusuk atau melapuk Dengan sendirinya Karena memang Kalau boleh tambah Bukan lagi Unsur Keuntungan yang ada di jalan Yang ada di jalan pagi itu Mengandung unsur NPK ya Teman-teman Nah Tapi Dibakar juga Ya Dibakar seperti itu Itu juga ada keuntungannya Yaitu untuk memutus Apa Gulma ya Kan kawan Jadi kalau misalnya Sawahnya itu ada gulmanya Nah ketika dibakar Maka biji nanti itu Akan ikut terbakar ya Biji rumput itu Akan ikut terbakar Sehingga Akan mengurangi Gulma Untuk di musim selanjutnya Begitu pula Untuk hamanya ya Teman-teman Jadi untuk memutus Hama Ataupun gulma Yang ada di sawah Nah jadi Untuk tempat saya juga Nanti akan saya bakar Cuman sebelum saya bakar Nah kali ini Saya akan Mengendalikan Gulma Terlebih dahulu Nah karena Sawah saya ini Ada rumput gerintingnya Ya teman-teman Rumput gerinting Rumput jawen Dan yang lain-lain ya Nah rumput-rumput Seperti ini Nah ini Ini jawen kan kawan Nah gerinting yang Nah ini ada gerintingnya Nah ini gerinting Terus Disainya itu ada gerintingnya ya Teman-teman Jadi Kita lakukan Penyemprotan Terlebih dahulu Nah misalnya Seperti ini Nah ini galengan saya ini Alhamdulillah Sudah saya semprot semua nih Nah keliling tuh kan kawan Luas lahan Dua hektare ya Untuk di lahan 6 Nah ini Kalau ini Di jalannya pun Sudah Mulai Kering ya Nah itu kering semua Nah ini habis Saya semprot Nah kali ini kan Habis saya kok Habis di kompet Habis dipanen Nah jadi Jami padi dan Rumputnya mau saya semprot Tujuannya agar kering Dan nanti Langsung Saya bakar Nah Tujuannya Untuk memutus Gulma Dan Hama ya Kalau misalnya Ada telur-telur Hama Yang masih ada di Selasla Batang padi Seperti Woreng Dan yang lainnya Maka dengan kita bakar Maka dia akan memutus Apa Generasi Gulma Dan Hama Nah ada pun Untuk Herbisida yang saya pakai Ini kan kawan Nah ini saya pakai Pembakar ya Ini kemasan 5 liter Cuman udah tinggal Segini kan kawan Udah saya pakai Dan saya campur Dengan Dioron ya Bahan aktif Dioron Ini untuk Mengatasi rumput Gerintingnya ya Gerinting Lulangan Dan yang lain-lain Yang ada di Sawah ya Seperti jawen Nah Pakai ini mati kan kawan Jadi kalau misalnya Ros-rosnya Ada apa Rumput yang ada Ros-rosnya Menggunakan bahan aktif Dioron itu Dia akan mati Nah begitu pula Untuk seperti rumput Yang paling susah itu Rumput lulangan ya Maka ketika kita Aplikasikan penyempatan Menggunakan bahan aktif Dioron Dengan merek dagang Bioron ya Merek dagangnya Dioron Nah teman-teman Nanti mengenai merek dagang Bisa cari yang lain Cuman cari aja Bahan aktif yang Dioron 80% Atau di atasnya lagi Atau Dioron 90% Nah seperti itu Oke ya kawan-kawan Nah ada pun Untuk dosis yang Mau saya pakai Saya menggunakan Takaran ini Nah ini alih-alih ya Nemu tadi kan kawan Saya menggunakan 350 mili ya Ini kan 180 mili nih Nah ini 180 mili Jadi saya menggunakan Dua botol alih-alih ini Nah ada pun untuk Dioronnya Dengan bahan aktif Dioron ini Saya menggunakan Satu sendok makan Nah kita langsung aja Campurkan ya Kawan-kawan Nah ada pun untuk Teknik pencampurannya Usahakan yang Bubuk terlebih dahulu Nah saya menggunakan Satu sendok aja Menunjung seperti ini Nah kalau bagusnya Pakai dua sendok kan kawan Cuman ini Untuk lebih hemat aja Jadi saya pakai 61 sendok Nah udah Ini tank ini Udah ada airnya nih Nah segini airnya Ini airnya Nah ini ember Jadi pencampuran Di ember ya teman-teman Nah kita pakai Betul alih-alih ini Nah ini Susah ini Harus saya skip Lebih dahulu ya Biar Mudah Saya Dalam penakarannya Ya karena Kalau tahu sini Guling kan kawan Ambruk ya Ya Dia pada tumpah Lebih baik Saya skip terlebih dahulu Kan kawan Nah ini ya Habis saya Takar Nah ini Warahnya Menjadi biru kan kawan Nah ini ya Jangan lupa Kita aduk-aduk Ya Sampai Benar-benar Tercampur Dengan air ya Baik Air bi-sida Pembakar Nah ini Saya pakai Pembakar ya Para kuat Pembakarnya Saya pakai SL yang paling kecil Yaitu 150 SL Yang murah aja Karena ada yang 270 ya Yang agak mahal Oke ya Teman-teman Seperti itu Nah setelah itu Saya campurkan Di Embernya Oke Jangan lupa Subscribe channel youtube saya Henry Tani Nanti Kita penempat di MR219 Untuk lahan 5 dan lahan 6 Dan nanti Lihat bagaimana Hasil dari aplikasi penyempotan Pada kali ini Sudah kita tuangkan Di tankinya Sekarang kita aplikasikan Penyempotan di lahan Oke ya Kan kawan Nah ada pun Kita lihat nih Anginnya Anginnya Jalannya ke sana Jadi kita lakukan penyempotan Dari ujung sana Oke ya Nah ini teman Kita sedang lakukan penyempotan Nah penyempotan Biasa seperti ini Ngembun Sepertinya Sepertinya aja Nanti Hasilnya pun Sudah maksimal Jadi tidak perlu Begitu Pasah-pasah Sepertinya Oke Teman-teman Jadi Seperti inilah Cara saya Bagaimana membuat Selami pagi Dan lumput Sudah Kering Kering ya Artinya ya Memang kita Pasti menggunakan Herbisida Dan selain itu Nanti Kita bakar Nah ini Berinting kan kawan Nah ini Jadi kita Tumpah Seperti itu Oke Kan kawan Sampai sini Jangan lupa Like and subscribe Channel youtube saya Hendritani Semoga Teman-teman Mendapatkan informasi Dan ikuti terus Bagaimana Perkembangan Teman-teman Pagi saya Di lahan 6 ini ya Teman-teman Rencana Kita menanam pagi MR219 Untuk tahun 2022 Oke Terima kasih Sekali lagi Bila teman-teman Sudah subscribe Dan menonton video saya Tampai selesai Maka Teman-teman Nanti asa Dikirikan Hesti yang Terlimpah Dan Oke Cuman Mohon maaf Jika kesalahnya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh